Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Novel Valentino dengan nomor WP 19.152.2019 Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil jawaban dari soal-soal yang telah diberikan pada ujian waskalkulus Soal pertama yaitu, jelaskan mengapa kita perlu mempelajari integral Mengapa kita perlu mempelajari integral? Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu integral Integral merupakan sebuah konsep penyumlahan secara keberadaan kesinambungan dalam matematika yang merupakan kebalikan dari diferensial Integral ini sangat penting dalam kehidupan kita yang dari berbagai aspek Contoh seperti aspek matematika, yaitu menentukan luas bidang, volume benda, putar, panjang usur, dan lain-lain Dalam bidang ekonomi, mencari fungsi asal dari fungsi marginalnya, biaya total, kapital dari fungsi investasi Yang ketiga yaitu dari bidang teknologi, yaitu AI, artificial intelligence by ray tracing, metodinumeric Dari bidang fisika, yaitu untuk menganalisis rangkaian elektrik arus AC, medan magnet pada kumparan, gaya-gaya pada struktur pelengkung Pada bidang kedokteran, yaitu penggunaan sinar X yang membutuhkan koordinat yang tepat Pengukuran volume tumor, dan lain-lain Yang ketiga yaitu arsitektur Menentukan rancangan bangunan bertingkat, ketahanan bangunan seperti pada gedung bertingkat, dan gedung dengan desain unik Soal nomor dua yaitu Misalkan laju konsumsi minyak dalam barel per tahun di Amerika dari tahun 1973 sampai dengan 2003 adalah seperti yang dapat dilakukan di gambar di atas Kira-kira berapa banyak barel minyak yang dikonsumsi pada tahun 1960 sampai dengan 2000 Jelaskan proses perhitungan tersebut dengan menggunakan integral tentu Karena itu, pertama kita harus mengetahui integral tentu itu adalah salah satu integral Riemann Yang berfungsi menghitung integral tentu yang bernilai real Maka Fx-nya memakai integral Riemann Semakin banyak partisis, hasil akan semakin kurat Rumusnya Fx kali delta X Delta X sama dengan B dikurang A per N Misalkan 1990 sampai 2000 Secara bertutur per tahun bernilai 6150, 6200, 6300, 6500, 6650, 6700, 6850, 6900, 7000, 7250, 7200 Jika menemukan 5 partisi, ambil 5 data yaitu 6150, 6300, 6500, 6700, 6950, 7250 Maka Fx dengan X sama dengan N sama dengan 5 Delta X-nya 2000 dikurang 1990 per 5 Yang dapatkan hasil 2 Maka totalnya yaitu 12300 ditambah 12600 Ditambah 13000, ditambah 13400 Ditambah 13400, ditambah 14500 Sama jadi 79600 Lalu jika kita menggunakan 10 partisi Jadi pakai semua data, maka Fx dengan X sama dengan N sama dengan 10 Data X sama dengan 2000 dikurang 1990 per 10 sama dengan 1 Maka totalnya 6150, tambah 6200, ditambah 6300, ditambah 6500, ditambah 6500, ditambah 6600, ditambah 6700, ditambah 6800, ditambah 6900, ditambah 7000, ditambah 7250, ditambah 7250, ditambah 7000, menambah 7200 menjadi 73700 soal ketiga jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat jelaskan dengan salah satu contoh konsep galat yaitu yang pertama penyelesaian secara monomerik dari suatu persamaan matematis hanya memberikan nilai perkiraan yang mendekati nilai reksak dari penyelesaian alitis kedua penyelesaian memberikan kesalahan terhadap nilai reksak ketiga galat atau kesalahan didefinisikan sebagai selesai antara nilai reksak sebenarnya dan nilai perkiraan terpendekatan kenapa kita harus menghitung galat untuk pertama itu memperikirakan kesalahan yang mungkin terjadi pada data yang kedua untuk mengantisipasi kesalahan yang mungkin terjadi pada data yang ketiga yaitu menentukan kekuratan data contohnya nilai sebenarnya 10,545 nilai hampirannya 10,5 maka galatnya galat mutlaknya sama dengan mutlak nilai reksaknya dikurang nilai hampiran jadi 10,45 dikurang 10,50 menjadi 0,5 dengan galat mutlak ini kita dapat mengetahui seberapa dekat itu terinti hasil hampiran yang kita atas perhatiannya mungkin seadanya salah yang gak mohon dimaafkan saya nafaflirino assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati